Intro Selamat pagi para pembaca setiap Fibis News Kembali bersama saya Ika Kbarwati dalam program Fibis Morning Call Di awal minggu ini nilai tukar euro mengalami penurunan tajam terhadap dolar Amerika Serikat Mata uang tunggal di Eropa ini kembali melemah menjelang respon para petinggi Yunani Mengenai permintaan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan ICB Agar negara ini kembali melakukan pengetatan Sebelumnya IMF dan ICB telah meminta kepada pemerintah Yunani Untuk melakukan langkah pengetatan lanjutan termasuk dengan cara menurunkan tingkat upah di negara tersebut Sementara itu pada hari ini Perancis juga dijadwalkan akan melakukan lelang obligasi senilai 8,5 miliar euro Atau setara dengan 11 miliar dolar Para pelaku pasar akan menentukan apakah sentimen terhadap euro masih positif atau negatif berdasarkan hasil dari lelang obligasi tersebut Pada hari ini euro berada di level 1,311 dolar Mengalami penurunan dibandingkan penutupan akhir minggu lalu yang ada di level 1,3147 dolar Untuk hari ini euro berpotensi untuk mengalami pergerakan pada kisaran 1,3060 hingga 1,3160 VBIS Morning Call, reported by VBIS News, investment and financial online news for your success Terima kasih telah menonton!